Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Kerapi Sapa Gusdur, pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari Tribunwo.com, rekaman ramalan dari Gusdur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di pondok pesantren Tembuireng di Combang, Jawa Timur. Ramalan Gusdur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau Kerapi Sapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di pondok pesantren Tembuireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke pondok pesantren Tembuireng bukan hanya untuk bersilaturahmi namun sekaligus untuk bersiarah ke makam Gusdur. Terkini ramalan Gusdur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni Jaya periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2 persen, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8 persen dan Anis Baswedan 19,7 persen. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anis Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5 persen disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6 persen dan Anis Baswedan dengan 13,4 persen. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gusdur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak Sang Ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan eyang Prabowo Subianto Margono, yang merupakan tetangga rumah. Bahkan, Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya, kala bertemu dengan jodohnya saat mengkepanyakan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gusdur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gusdur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!